Aku nggak tau baunya Tamanu Oil tuh kayak gimana, soalnya ya emang sebelumnya aku juga belum pernah coba. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Rosa PKR. Buat kalian yang baru di channel ini, hi, this is Rosa. Di channel ini aku bakalan membahas tentang review-review product yang harganya itu affordable banget. Oke, di kesempatan kali ini reviewnya adalah tentang Tamanu Oil. Nah, Tamanu Oil ini udah viral beberapa minggu lalu. Dia selalu muncul di Instagram, di pokoknya dia rekomendasi skincare yang bener-bener affordable dan bisa dibeli oleh semua kalangan. Klaimnya, dia bisa menyembuhkan jerawat, terus dia juga bisa menghilangkan dan memudarkan bekas luka. Sementara, yang aku tau itu, oil atau minyak itu biasanya menyumbat pori-pori, ya kan? Bukannya malah tambah bikin beruntusan ya. Marilah kita membahas dan mengupas si Tamanu Oil ini satu per satu. Oke, kita masuk ke packaging dan produknya. Produk Tamanu Oil yang aku beli itu seperti ini. Aku nggak tau mereknya ini apa. Dia nggak ada mereknya, guys. Dia sama sekali nggak ada mereknya. Tapi dia itu harganya lumayan kerasa juga sih, kalau menurut aku. Harganya itu Rp25.000 untuk 5ml-nya. Ini 5ml doang isinya. 5ml kita dapet segini, kita dapet kayak botol serum gitu. Kayak gini. Dia ada tulisan Tamanu Oil-nya, terus ada tulisan 100% Pure. Ya, ini asli lah. Aku harap ini asli karena katanya kalau yang asli itu baunya khas Tamanu Oil dan juga warnanya hijau. Kekuning-kuningan gitu. Aku nggak tau baunya Tamanu Oil itu kayak gimana. Soalnya ya emang sebelumnya aku juga belum pernah coba gitu loh. Jadi aku nggak tau gimana. Dan ini aku coba sejak 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Padahal aku belinya udah lama. Tapi aku baru coba dan review. Nah, dia itu guys. Di sini tuh ada benefit-nya. Mengeringkan jerawat. Menyamarkan Agnes Kars. Atau bekas jerawat dan luka. Menyamarkan Stretch Mark. Membantu menumbuhkan kuku. Oh, jadi dia bisa menumbuhkan kuku, guys. Ketika kita buka wadahnya, akan dapet pipet seperti ini. Dan kita lihat warnanya itu hijau ke kuning-kuningan gitu. Kayak lebih hijau gitu. Aku nggak tau ya baunya si Tamanu Oil itu kayak gimana. Aslinya gimana. Tapi jujur aku sendiri aku kurang nyaman dengan bau Tamanu Oil. Karena ya bukan bau fragrance ini. Bukan parfum juga. Ya pokoknya kayak bau minyak yang agak gimana gitu ya. Untuk di hidung tidak nyaman sih kalau aku bilang. Aku nggak suka sama baunya. Menuju ke tekstur. Tekstur dari si Tamanu Oil itu begini, guys. Lihat. Ini aku bakalan kasih di tangan aku. Dia itu kental. Kental banget. Ini kayak gini. Kental banget. Dan tidak mudah meresap juga. Dia kental. Nih. Ya sama seperti minyak pada umumnya. Kayak gini dia teksturnya. Kental, mengkilap. Dan ya seperti ini. Baunya juga aku tidak suka baunya. Tapi kenapa banyak-banyak. Gila tangan gue bau. Dia nggak bakalan bikin kulit kita hijau, guys. Ketika diaplikasikan di wajah. Si Tamanu Oil ini bukan untuk seluruh permukaan wajah, guys. Jadi si Tamanu Oil ini cuma berfungsi untuk spot treatment aja. Spot treatment itu maksudnya ketika di daerah-daerah wajah kalian itu ada yang bermasalah. Kalian cuma totolin di situ aja. Misalkan kalian punya jerawat di sini. Itu kalian totolin di situ aja. Dia nggak usah satu muka penuh karena dia itu bakalan menyubat pori-pori kita. Seperti yang tadi aku bilang di awal video. First impression aku ketika aku pakai si Tamanu Oil pertama kali adalah agak gatel. Gimana ya? Bukan gatel, tapi risih. Aku kan nggak kebiasaan pakai minyak ya di muka gitu. Aku nggak pernah pakai face oil. Jadi aku cuma pakai face mist gitu doang. Yang disemprot-semprot gitu. Aku nggak pernah pakai face oil. Literally aku nggak pernah pakai face oil. Jadi ketika pertama kali pakai Tamanu Oil itu tuh rasanya kayak apa ini merontak-rontak untuk masuk. Habis ini aku bakalan tunjukin perkembangannya dia dari hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Udah nggak ada matanya. Hari keempat. Oke, apakah dia bagus? Jadi kesimpulannya si Tamanu Oil ini dari packaging-nya oke-oke aja. Dia baik-baik aja. Pakai cuma satu tetes aja. Jadi 5 mili itu mungkin bisa bertahan untuk 2 bulan atau 3 bulan. Kalau misalkan kalian nggak jerawatan parah banget gitu ya mungkin bisa sampai 4 bulan, 5 bulanan gitu. Dia bisa guys. Dia bisa memudarkan bekas jerawat. Tapi literally pelan banget. Untuk jerawat tadi, dia itu bisa mengobati jerawat yang mulai dari jerawat yang kecil sampai jerawat yang gede kayak tadi. Itu dalam waktu 4 hari. Belum bekas jerawatnya ya. Cuma jerawatnya doang. Oke guys. Segitu dulu review aku tentang Tamanu Oil. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel aku bisa menjadi channel yang sangat kuat. Oke. See you on the next video guys. Bye-bye.